Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur mengklaim ketersediaan pangan berupa beras jelang panen raya tahun 2024 masih aman. Dinas Pertanian melakukan penanaman padi di lahan seluas 4.000 hektare dengan rata-rata hasil produksi padi mencapai 5,5 ton per hektare. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur sahri. Dinas Pertanian telah melakukan beberapa upaya untuk menjaga ketersediaan pangan di daerah yakni dengan menjalankan program gerakan tanam dengan luas 1.000 hektare dan gerakan nasional dengan luas tanam mencapai 3.000 hektare di beberapa wilayah di Lombok Timur. Penanaman padi seluas 4.000 hektare ini dalam rangka menjamin ketersediaan pangan menjelang panen raya pada 2024 mendatang. Hal ini sekaligus mengantisipasi ketersediaan pangan jelang tahun politik di mana pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan di daerah tetap terjaga dengan baik. Dinas Pertanian juga menegaskan jika pihaknya tidak bisa menginterpensi inflasi yang terjadi di daerah. Dari lahan dengan luas ribuan hektare yang ditanami padi, Dinas Pertanian menargetkan rata-rata hasil panen mencapai 5,5 ton per hektare. Meski memiliki target, namun kenyataannya di lapangan hasil panen raya yang dilakukan lebih dari 5 ton per hektare. Hasil ini tidak lepas dari komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan lahan produktif di daerah tetap terjaga, meski dihadapkan dengan pesatnya perkembangan wilayah pemukiman baru. Kita punya dua program, pertama program Gertam namanya gerakan tanam, itu serbu hektare dan sudah kita tanam. Kemudian yang kedua adalah Gernas, gerakan nasional itu 3.000 hektare. Itu yang 3.000 tambah 1.000 kan 4.000 hektare ini dalam rangka untuk ketersediaan pangan kita sampai dengan menjelang musim panen raya tahun 2014. Terkait dengan inflasi atau harga, terkait dengan harga sekali lagi, kami tidak masuk di sini tapi ketersediaan. Berbicara ketersediaan kita cukup. Guna meningkatkan hasil pertanian pada tahun depan, Dinas Pertanian menargetkan indeks penanaman lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 3 kali pola tanam dalam setahun. Dapat ditingkatkan menjadi pola tanam 4 kali dalam setahun. Hal ini diyakini dapat berdampak besar terhadap hasil produksi padi yang dilakukan petani di Lombok Timur.